Korban meninggal peristiwa bus terjun ke sungai di Tegal bertambah menjadi dua orang. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan bus yang mengangkut rombongan peziarah ini. Video amatir merekam detik-detik saat sebuah bus terjun ke Sungai Awu di komplek wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah minggu pagi. Bus tersebut membawa rombongan peziarah dari Tanggerang Selatan, Banten. Polisi menyebut kernet dan sopir tidak berada di dalam bus saat bus jatuh ke sungai. Berawal ketika bus ini terparkir di lokasi area parkir salah satu bus wisata di Gucci, yang mana sudah diganjal dan kendaraan sudah berhenti menggunakan rintangan. Otomatis kendaraan tersebut tidak bisa bergerak. Seketika kenek bus tersebut memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik dan sopir termasuk kenek sedang menunggu di luar. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, meluncur dari atas menuju ke bawah. Dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, sementara puluhan korban luka dalam perawatan di RSUD Dr. Susilo, Selawi, Tegal. Berdasarkan kronologi dari polisi, peristiwa ini terjadi pukul 9 pagi saat bus sedang terparkir dengan 37 penumpang di dalamnya. Sebelumnya, sopir menghidupkan mesin bus dan mengaktifkan rem tangan. Setelah itu, sopir dan kernet bus keluar dari dalam bus. Kemudian bus tiba-tiba meluncur dan jatuh ke Sungai Awu. Dua orang dinyatakan tewas. Korban meninggal atas nama Maja Bin Sitem, warga kampung Pondok Serut, Serpong, Tanggerang Selatan. Ini perjalanan di arah ke Guci, ini arah balik, dan mobil mengalami keselakaan pasuk durang. Untuk metua sendiri, dapat dikabar saya bahwa metua meninggal dunia. Bang, yang berangkat ini ada berapa bis sih bang? Berangkat dua bis, dan yang kecelakaan satu bis. Dan ini rombongan pengajian? Rombongan pengajian se-kampung Pondok Serut. Hingga minggu sore, bangkai bus masih berada di dasar sungai. Proses pemindahan bus menunggu alat berat.